Dijelasan Pak, gimana Pak tanggapan Bapak sendiri? Maksudnya? Bukan Peggy nih bebas nih Pak. Tanggapan Bapak sebagai mantan kepolisian gimana Pak? Peggy, terima kasih tereka-rekan media. Selamat siang. Bukan mantan kepolisian ya. Purna Wirawan Polri. Jadi saya luruskan dulu. Kemudian yang kedua, Mungkin dari wawancaranya terdahulu saya sudah sampaikan. Jadi kita harus bisa membedakan pengertian bebas Dengan pengertian penghentian penyidikan untuk case yang ini. Ini harus diketahui dulu oleh Pak Blake. Jadi jangan nanti terlalu cepat untuk memposisikan kasus itu sebagai apa. Jadi Hakim Tunggal kan sudah menyatakan, Hakim Prapradilan bahwa subjek formilnya itu kan sudah ditabrak oleh pihak penyidik. Sudah saya jelaskan terdahulu. Sehingga suka tidak suka, sesuai dengan amal putusannya itu, ya harus dihentikan penyidikannya. Kemudian dengan menghentikan penyidikan status tersangkanya dengan sendirinya gugur. Dengan sendirinya orangnya harus dikeluarkan dari tahanan polri atau tahan penyidik. Gitu kira-kira ya. Jadi itulah dulu pertama saya sampaikan dulu. Kenapa dia sampai dihentikan penyidikannya. Ini ingat loh, ini Hakim Prapradilan bukan pidana umum. Yang hanya berbicara, fokus supaya jangan bias semua. Berbicara paling utama adalah subjek formil. Karena itu fokusnya. Jadi kadang-kadang susahnya itu membedakan mana subjek formil dan material. Mana materi pokok perkara yang tidak boleh dimasukin di ranah Prapradilan. Gitu cara-cara kira-kira ya. Pak, soal barisan pokok yang ingin membuka polri. Karena polri, karena CCTV kasus pegi dibuka pula. Katanya kalau sekolah Jawa Merah tidak punya. Ya itulah. Silahkan aja kuasa hukumnya mau mengatakan apa. Tapi kita akan tetap berbicara dengan etika prosedur. CCTV-nya dibuka CCTV yang mana. Terus hanya untuk mengugat polri apa. Jadi kadang-kadang jangan seperti apa. Seperti supaya kelihatannya wah di depan media atau di depan netizen, di depan masyarakat. Hal-hal yang tidak berdasar pun dilakukan. Ini kadang-kadang susahnya cari panggungnya seperti ini. Bukan gara-gara saya pernah bilang polri, tidak. Kita harus berbicara equal. Bicaralah sesuai dengan etika prosedur. Bicaralah dengan tatanan yang ada. Saya juga nggak tahu muatannya mau mengugat polri apa. Mengugat kapolri dalam hal apa. Kamu sudah dilakukan. Kamu sudah dilaksanakan. Bahwa penghentian penyidikan daripada PG sudah dilakukan. Terus maunya apa lagi? CCTV itu kegunaan untuk apa? Kemudian dari mana dia tahu CCTV itu? Apa muatan CCTV itu? Didapatkan di mana CCTV itu? Diperoleh informasi dari mana? Jadi harus jelas gitu loh. Jadi jangan asal ngomong supaya CCTV tidak dibuka. Lah polri jangan ngerti. Disembunyikan katanya. Carilah sendiri. Jadi kita jangan juga ngomong saya nak perut juga gitu loh. Saya tidak membela siapa-siapa. Saya membela prosedur hukum yang berlaku. Jadi jangan mengundang netizen memberikan komentar-komentar yang lain. Seperti contoh. Betul kapa. Saya kalau yang betul saya katakan betul ya. Apa yang dikatakan Rasman itu betul. Jadi jangan kita berbicara menyelesaikan masalah itu berdasarkan apa kata netizen. Netizen dengan berbagai informasi yang diberikan yang hanya tahu kulit luarnya. Tahu diperlapun kayak gitu tapi tidak tahu substansinya. Apa yang dikatakan Rasman Nasudzian itu betul. Mari kita lihat hasilnya dari apa yang sudah dilakukan oleh penggawa hukum ini. Gitu kira-kira. Rasman Nasudzian mengatakan bahwa dia akan melaporkan ke komisi judicial. Itu kan hak dia. Hak setiap warga negara yang tidak merasa bahwa ini etika prosedur hukumnya tidak sesuai. Ya dia punya hak untuk lapor masalah nanti komisi judicial nanti menentukan lain. Itu kan nanti. Ini kan hak setiap warga negara. Anda saja bersebagai media melaporkan daripada anggota Polri yang melakukan pelanggaran itu perbuatan tidak-tidana. Syahsa saja. Karena kita ke setiap warga negara punya hak. Yang penting bukti fakta yang kita miliki bisa mengikat kepada apa yang kita laporkan. Jadi berbicara tentang CCTV, ya itu silahkan hanya mau gugat Polri juga untuk apa, saya juga nggak tahu juga. Udahlah, marilah kita luruskan masalah ini. Nggak usah mencari-cari permasalahan yang lain. Bagaimana etika prosedur ini berjalan dengan baik. Itu yang paling penting. Jadi nanti abis ini panggung satu lagi diambil. Panggung satu lagi diambil. Supaya ramai terus gitu loh. Padahal substansi masalah di pointer Eki dan Vina. Kok merembet kemana-mana? Lama-lama nanti tiang jemuran pun nanti dilaporkan nanti. Saya kalau ngomong apa-apa, saya ngomong terbuka-terbuka aja. Ya tolonglah, apalagi pemerhati hukum itu berbicara dengan etika prosedur hukum. Kamu kan diajarkan untuk berbicara tentang hukum. Berbicara tentang etika prosedur hukum. Berbicara tentang undang-undang. Itulah yang dibicarakan. Jangan berbicara di luar etika prosedur itu. Supaya masyarakat diberikan pencerahan dan edukasi yang baik gitu loh. Bagaimana penyelesaian kasus Eki dan Vina ini selesai? Ya kita dudukkan, kita bantu. Supaya bisa selesai dengan baik dan sempurna. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada rekan-rekan ya. Pak, soal profit Pak. Terkait dari profit kan hasil sidangnya kan sudah di status dari PG ini kan sudah di ini ya. Jadi tidak jadi tersangka gitu Pak ya. Terusnya ada sebagian orang mengatakan bahwa ada kemungkinan PG itu bisa ditersangkakan lagi. Nah tanggapan Bapak sebenarnya bisa seperti itu. Baik, saya sudah tahu ya. Ada beberapa pemerhati termasuk Pak Rianto juga mengucapkan itu. Jadi begini ya. Mungkin karena ulasan itu sepotong-sepotong ya. Jadi di dalam wawancara saya yang terdahulu saya sudah sampaikan. Penyelidikan boleh dihentikan oleh pra-peradilan. Tapi penyelidikan tidak akan pernah berhenti. Tidak ada limitasinya. Nah di dalam perjalanannya apabila. Ini kan hukum. Apabila ditemukan nofum ya bukti-bukti baru yang mengikat kepada siapapun itu. Apakah PG atau yang lain-lain. Kenapa tidak? Jadi kemungkinan-kemungkinan itu untuk ditingkatkan lagi jadi tersangka bisa saja. Kalau ada benang merahnya. Tetapi saya juga mengingatkan kepada penyidik. Jangan gara-gara pokok permasalahannya. Kalau tidak ada bukti permulaannya. Jangan dipaksakan. Supaya kita merasa malu. Kita paksakan supaya kita angkat lagi. Jadi penyelidikan kan penetapan tersangka. Jangan juga. Karena mereka juga punya asasi. Adil kan saya ngomongnya. Jadi masih-masih punya asasi. Tapi kalau dikatakan penyelidikan. Sampai kapanpun tidak akan selesai. Karena penyelidikan kan dilakukan. Penyelidikan kan belum tentu mengatakan bahwa itu benar atau tidak. Namanya juga selidik. Penyelidiki. Itu kira-kira untuk menjawab itu. Saya sudah tahu apa yang disampaikan tadi itu. Bahwa dikatakan menghentikan penyelidikan. Tapi bukan menghentikan penyelidikan. Jadi kapan saja. Waktunya bisa saja dilakukan. Supaya penyelidik merasa bahwa. Pokok materi perkara sebenarnya sudah benar. Tapi etika prosedur. Subjek formilnya tidak benar. Dia cari. Tapi jangan mencari-cari. Lihat ya. Dia cari benang merahnya. Apakah benar? Bahwa kami salah menangkap orang. Eh silahkan cari. Kita kan punya hak. Penyelidik punya hak. Kalau memang ada benar. Ya lakukan. Tidak lanjut. Ini kan kita memberikan pembelajaran hukum kepada masyarakat. Tapi kalau tidak. Eh jangan juga dipaksa. Sehingga akibatnya bagaimanapun dia harus tersajangan juga. Saya juga tidak setuju. Saya ini kan mantan Garawasidik. Jangan. Itu lebih bagus kita. Melepaskan seribu. Yang diduga sebagai tersangka. Daripada menahan seseorang yang tidak. Terbukti melakukan perkuatan tindak pidana. Itu prinsip saya. Oke. Artinya keputusan hakim tidak mengikat kepada si Pegis Tawan sendiri. Mengikatnya di dalam hal penghentian penyidikan. Ini subjek formal. Ini hakim pra-peradilan. Tidak bisa menyidangkan materi pokok perkara. Jadi dibilang mengikat. Mengikat terhadap penghentian penyidikan di dalam kasus ini. Dalam kasus ini loh ya. Nah kalau sananya mau mengadakan penyidikan. Keluarkan sprinting baru lagi. Sprinting apa? Sprinting baru dikeluarkan. Tapi tidak lagi terfokus kepada. Sprinting yang sudah dihentikan penyidikannya. Nah bisa dipahami ya. Ini sudah gugur dengan sendirinya. Sudah gugur. Tidak berlaku lagi. Kalau sudah dihentikan penyidikannya. Yang tersangkanya digugurkan. Kemudian dikeluarkan dari tanah. Berarti kan ini penyidiknya sudah tidak sah. Nah lakukan aja penyidikan. Keluarkan sprinting baru. Sprinting baru. Tetapi jangan paksakan. Itu loh pesan saya ya. Jangan paksakan kalau memang tidak ada benang merahnya. Kira-kira gitu. Pak menanggapi mantan Kapolda. Jabar tahun 2016. Anton Carian meminta maaf. Pada kasus yang PG ini. Seperti apa mungkin. Dan dia siap bertahung jawab apabila ada kesalahan. Ya gimana ya. Saya juga bingung juga permohonan maafnya. Ini kemana larinya gitu loh. Apa? Kenapa dia harus minta maaf? Dalam hal apa dulu? Apakah dalam memberikan keterangannya terdahulu. Dia minta maaf. Atau terhadap peristiwa yang terjadi pada tahun 2016. Nah sekarang kalau peristiwa yang 2016. Kita sadur. Dia menjabat Desember 2016. Peristiwa yang terjadi sudah selesai Agustus. Nah dia minta maaf dalam kerangka apa? Sebagai apa dia minta maaf? Sebagai anggota Polri. Dia sudah pernah wirawan. Terus maafnya dimana? Ya saya juga gak tau permohonan maafnya dari sisi apa gitu loh. Tapi kalau dari sisi dia pernah berucap. Seperti sekarang saya wawancara. Saya salah untuk mempersepsikan. Nah itu mau ngomong-ngomong saja. Hak setiap warga negara termasuk beliau. Saya gak mau campuri domen itu. Cuma saya bilang kalau dalam ikatan peristiwa itu. Saya yang bingung. Minta maafnya dimana? Dalam rangka apa? Untuk apa? Kalau minta maaf itu ya dari polisi-polisi aktif itu. Yang melakukan tindakan-tindakan penyidikan itu. Menetapkan suara yang jadi tersangka. Itu menurutnya amat saya seperti itu. Pak Tepak Rasman yang mempertanyakan. Hakim Eman mengambil keputusan terlalu cepat. Seperti yang Pak Tepak Anggara. Saya gak mau masuk menungki kepada domen. Terlalu cepat mengambil keputusan. Saya hanya berpicak kepada. Ada salah satu subjek formil. Itu betul diputuskan oleh Hakim Eman. Karena itu bukan keputusan Hakim. Itu keputusan undang-undang. Ingat loh ya. Saya kalau sudah berbicara undang-undang. Siapapun tidak bisa untuk meniadakan itu. Maka saya selalu berbicara tentang etika prosedur hukum. Namun dalam substansi yang berikutnya. Ada kemungkinan benang merah menurut pengamatan Rasman Nasution. Yang tidak boleh dilakukan oleh Hakim Eman Sulamani. Sudah menyentuh kepada pokok materi perkara. Seharusnya bukan domen Hakim ini melakukan itu. Domen daripada Hakim dipidana umum. Dipidana umum itu yang dibutuhkan azas pembuktian. Azas pembuktian, saksi, asli dan lain sebagainya. Itu yang berlaku dipidana umum. Tapi kalau di dalam sujek formel. Saya menyetuju itu. Karena dalam hal yang lain itu. Menurut Hemat Rasman Nasution seperti itu. Ya sepertinya seperti itu gitu loh. Jadi jangan kita gebiah huya untuk memutuskan segala keputusan. Sesuai dengan apa yang kita tahu. Tapi juga mau menegakkan hukum. Jangan jadi menabrak hukum. Tapi saya tidak mengatakan bahwa dia salah. Nanti biarlah komisi judicial yang menentukan dia salah atau tidak. Kira-kira gitu ya. Pak sebagai purnawirawan. Seperti apa mungkin prosedur dalam kepolisian ketika. Apa melakukan kesalahan kemarin. Menetapkan tersangka ternyata di peradilan kalah. Itu siapa yang harus bertanggung jawab. Penyidik atau atasnya lagi kapolda atau siapa. Baik terima kasih ya. Jadi ini kan namanya proses ya. Apapun alasannya atasan peninjik ya harus bertanggung jawab. Kenapa sampai etika prosedur ini terlampaui. Terabaikan alfa atau tledor. Penyidik itu ditataran pelaksana langsung. Tentunya segala hasil berita acara pemeriksaan ini kan pasti akan dilampirkan ke atas. Yaitu ke atasan penyidiknya. Nah dia juga harus turut bertanggung jawab tentang permasalahan ini. Termasuk di reskrim ya. Bertanggung jawab kenapa sampai seperti ini. Itu atasan penyidik namanya. Saya juga orang-orang reskrim. Namun demikian. Ini yang saya bilang terdahulu. Perlunya diturunkan propam dari Mabes Pori ya. Supaya lebih independen. Dan it was sumnya. It was sum menyelidiki tentang masalah administrasinya. Propam perilaku daripada orangnya. Apakah mereka melanggar etika prosedur itu. Atau orangnya abuse of power. Itu nanti akan ditentukan dari hasil propam dan it was sum. Tapi sebaiknya turun. Dan saya yakin pasti akan turun. Karena apa? Untuk mencermati peristiwa yang sudah carut-marut ini. Saya sebagai punawian Pori juga ya. Kalau saya bilang juga saya miris juga ya. Tapi kita harus jujur kepada masyarakat. Nggak usah malu. Bahwa kita salah menerapkan itu. Tentunya salah menerapkan saja formil. Tapi untuk menentukan orangnya saya tidak berani ngomong. Saya off the record kenapa? Karena yang menentukan dia tersangka atau tidak. Dia pelakunya tidak adalah keputusan hakim di pengadilan. Makanya saya selalu mengatakan. Tolong siapapun kita ini mau pemerhati kek. Mau siapapun dia. Jangan jadi hakim jalanan. Ini yang paling penting. Nah. Para pengacara-pengacara pada PG ini juga. Jangan juga gebiahuya semua. Heforia-heforia. Sebagai contoh saya pernah mendengar bahwa. PG akan siap jadi saksi. Untuk kasus Pina. Nah ini blunder bagi dia. Kenapa saya katakan blunder? Dia siap jadi saksi di dalam peristiwa Pina. Loh. Berarti kau tahu dong. Kalau sananya kau tidak mengerti, tidak mengetahui. Kenapa kau bilang siap jadi saksi? Saksi apa kamu? Berarti ini perlu diteliti oleh penyidik. Kamu mengeluarkan kata-kata supaya kau heforia. Supaya keadaan orang. Saya siap jadi saksi. Saksi apa kamu? Apa yang mau kau ceritakan kepada penyidik? Tentang pokok permasalahan Eki dan Vina. Sementara kau mengatakan. Saya ada di Bandung. Saya tidak tahu peristiwanya. Terus sekarang kau siap jadi saksi. Ini yang saya katakan blunder tadi. Silahkan aja nanti. Kepiawain penyidik nanti mencermati kata-kata yang dikeluarkan oleh orang-orang yang bersangkutan. Makanya pengacaranya juga jangan terlalu wah lah. Sudahlah. Sudah selesai pokok permasalahan ini. Mari sama-sama kita luruskan tegakkan hukum. Tidak usah cuap-cuap terlalu banyak. Heforia terlalu besar. Nanti kelemahanmu akan ketangkep. Kelemahanmu diambil nanti itu justru jurang bagimu. Ini pesan saya kepada kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Urjan.